Bismillahirrohmanirrohim, hai hai sahabat Salsabil, jumpa lagi di channel kami, channel yang akan mereview seputar hotel, tempat wisata, tempat makan, dan kegiatan seru lainnya yang pastinya dapat menginspirasi kegiatan sahabat bersama keluarga tercinta ya. Hai hai sahabat Salsabil, kali ini kami akan mengajak sahabat untuk berjalan-jalan ke Saloka Temp Park yang berada di Jalan Fatmawati nomor 154 Lopai Tuntang, Kabupaten Semarang. Jadi sekitar 50 menitan ya kalau dari kota Semarangnya atau bisa dari exit Tol Bawen. Nah ini untuk parkirannya ada dua tempat ya sahabat, ini yang regulernya untuk mobil itu 20 ribu rupiah, tapi kalau di VIP-nya itu 30 ribu rupiah flat ya sahabat. Jadi kalau yang bawa anak-anak ataupun orang tua saran saya sih mendingan parkir di tempat VIP-nya karena selisih harganya hanya 10 ribu. Dan kemudian kalau untuk motor dan bus itu hanya ada di bagian yang reguler ya sahabat, kalau motor itu parkirnya 5 ribu, sedangkan kalau bus itu 30 ribu rupiah. Nah ini adalah pintu masuk untuk yang parkir VIP ya sahabat. Jadi letak parkiran VIP itu benar-benar di depan pintu masuk Salokanya ya sahabat. Nah ini dia Saloka Temp Park. Untuk pembelian tiketnya sendiri bisa secara offline ataupun online ya sahabat. Jadi kalau yang di online itu bisa dari Traveloka atau tiket.com ataupun web resmi dari Salokanya sendiri. Saran saya mendingan di web resminya karena tinggal dicetak tiket online-nya. Kalau misalnya yang kayak Traveloka atau tiket.com untuk penukaran tiketnya sendiri harus tetap mengantri di loketnya. Seperti itu. Nah untuk harga tiketnya sendiri weekdays itu 120 ribu ya sahabat. Sedangkan untuk weekend 150 ribu. Jadi untuk tiket masuknya sendiri ukurannya dari tinggi badan. Untuk yang tinggi badannya di atas 90 cm itu udah full tiket. Nah asiknya di Saloka tiket tersebut itu udah terusan ya sahabat. Jadi bisa bebas bermain di Saloka tanpa ada biaya-biaya tambahan lainnya. Untuk gerbang Saloka ini dibuka tepat di jam 10 pagi ya sahabat. Nah ketika akan masuk ke gerbangnya kita ada melewati pemeriksaan barang. Karena memang dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Kecuali air minum kemasan itu masih diperbolehkan kalau dibawa cukupnya ya sahabat. Begitu masuk pintu gerbang. Untuk yang masuk di pagi hari ini kita disajikan oleh Tarian Lokka dan sahabat-sahabatnya. Nah ini peta dari Saloka Tempark ya. Jadi ada beberapa tempat menurut kami Saloka Tempark itu paket lengkap ya sahabat. Jadi ada wahana edukasinya, ada wahana khusus anak-anaknya. Sampai dengan wahana ekstrim untuk pencinta adrenalin. Di depan pintu masuk itu ada wahana klinting show ya sahabat. Tapi baru start di jam 6 sore. Wahana selanjutnya yaitu petualangan Galileo ya sahabat. Nah ini salah satu wahana edukasi yang ada di Saloka Tempark. Dari penemu-penemu kemudian kita menjelajah dimulai dari pengetahuan tentang inti bumi kemudian gunung berapi. Nah ini ada di dekat pintu masuk dari petualangan Galileo ya sahabat. Lanjut kemudian kita ke jaman jurasik ya sahabat. Ini kita akan disajikan contoh-contoh dari dinosaur yang pernah ada di muka bumi ini. Buat anak-anak pencinta dinosaur pasti seneng banget ya sahabat. Melihat bentuk asli dari dinosaur dan hewan-hewan di jaman purba itu seperti apa. Lanjut lagi ini ke dalam lautan ya sahabat. Jadi di Saloka ini bukan hanya permainan-permainan seru tapi anak-anak juga disajikan edukasi ya sahabat. Yang dikemas secara menarik ya sahabat. Jadi anak-anak juga sangat semangat untuk belajar dan untuk mengetahui pengetahuan baru. Kemudian disini juga ada pengetahuan tentang anatomi sel manusia ya sahabat. Dan disini diselipkan permainan piano injek yang besar seperti ini. Kemudian selanjutnya ada pengetahuan tentang flora dan fauna yang memang menjadi ciri khas di Indonesia ya sahabat. Serta ada juga persebaran fauna di Indonesia. Kemudian disini juga ada pengetahuan mengenai penemuan alat transportasi udara ya sahabat. Kemudian dilanjutkan tentang tata surya ataupun kehidupan di luar angkasa. Nah seperti ini bahwa manusia pernah ke luar angkasa kemudian tata surya yang ada di dunia kita itu seperti apa. Nah ini dia pengetahuannya di part sebelah sini ya sahabat. Setelah itu kita akan keluar dari petualangan Galileo untuk menikmati permainan-permainan seru lainnya. Yang pertama itu ada kumbang layang ya sahabat. Wahana kumbang layang ini bisa dinaiki oleh anak-anak ya sahabat. Asalkan untuk anak yang belum mengerti ditemani oleh orang tuanya. Dengan menaiki kumbang layang ini sahabat bisa melihat pemandangan sawka dari atas. Kumbangnya ini otomatis berjalan ya sahabat. Jadi kita tinggal dulu cantik kemudian menikmati pemandangan. Nah tapi stirnya ini bisa diputar sampai dengan 360 derajat ya sahabat. Untuk melihat-lihat pemandangan di bawahnya. Nah seperti ini bisa berputar. Wahana selanjutnya yaitu jamur apung ya sahabat. Nah ini dia jamur apungnya. Cuma waktu kemarin itu kita tidak bisa menaiki karena semalaman habis hujan katanya. Jadi arum jeram ataupun jamur apung itu tidak boleh dinaiki karena debit airnya berlebih. Wahana selanjutnya yaitu safari bocah. Ini seperti kereta-keretaan ya sahabat. Ini treknya. Dia ada di dalam lingkaran jamur apung sebenarnya untuk trek dari safari bocah. Keretanya juga otomatis berjalan. Tapi disini stirnya tidak berfungsi ya sahabat. Jadi untuk asik-asikan aja anak-anak berasa menyetir dari keretanya. Padahal sih enggak ya. Wahana selanjutnya yaitu adu nyali. Nah ini adalah wahana rumah hantu. Cocok sekali buat orang-orang yang bernyali besar ya. Jadi yang berani untuk masuk ke rumah hantu. Selanjutnya wahana kupu-kupu. Nah ini kalau kita mau kupu-kupunya terbang ke atas itu kita harus menggayu sepedanya. Kalau kita diam. Nah seperti ini langsung turun dia ke bawah ya. Seru sih ini agak-agak dekser gitu ya. Tapi aman anak-anak boleh main. Selanjutnya adalah wahana tata titik. Tetapi untuk anak seumur si adik itu harus ditemani oleh orang yang lebih dewasa. Untuk mengontrol dari stirnya ataupun gasnya ya sahabat. Selanjutnya ini ada wahana semprot-semprot. Ini wahana basah. Karena airnya dari depan, atas, belakang itu nanti akan menyemprotkan air. Nah kemudian ini adalah wahana pola bocah. Ini adalah indoor playground ya sahabat. Lumayan nih kalau misalnya kita sudah capek menaiki wahana ekstrim. Ataupun wahana-wahana di luar ruangan. Ini anak-anak bisa tetap bermain di pola bocah ini. Dan orang-orangnya bisa sedikit beristirahat di tempat duduk yang ada. Dan juga ini indoor ya. Jadi lebih adem rasanya dibandingkan di luar yang sedikit lebih panas. Untuk jenis permainannya juga banyak ya sahabat. Buat indoor playground. Ini asik banget sih. Dan ini tuh sudah free ya sahabat. Tidak perlu membayar-bayar lagi. Asalkan kita menggunakan kaos kaki. Baik bagi anaknya ataupun bagi pendampingnya. Seperti itu. Asik ya. Di sampingnya juga ada permainan lainnya. Yaitu mobil-mobilan seperti ini ya sahabat. Nah ini juga sudah free. Sudah tidak perlu tambah-tambah bayar lagi. Cuma ini memang harus yang lebih tinggi. Karena kalau bagi si adik untuk menekan gasnya saja. Itu tidak sampai ya sahabat. Jadi harus didampingi oleh yang tingginya cukup untuk menekan gas. Dan juga memegang setirnya. Kemudian wahana selanjutnya adalah permainan teko-teko berkutar seperti ini ya sahabat. Nah ini anak-anak juga boleh memainkannya. Kemudian ini juga ada kayak kuda lari seperti ini ya. Ini juga untuk khusus anak-anak. Kalau si kakak itu yang menjaga adiknya tidak boleh naik. Karena terlalu besar ya. Kemudian ada wahana selanjutnya yaitu wahana pinguin. Wahana ini juga khusus untuk anak-anak ya sahabat. Jadi orang dewasa tidak diperbolehkan. Seru ya bagi anak-anak melatih keberaniannya. Dengan menaiki wahananya sendiri. Nah ini dia. Ada tanjakannya. Kemudian setelah sampai dengan puncak. Nanti ada turunannya. Kalau yang dewasa itu kayak semacam. Kalau di Dufan itu kayak niagara-gara versi mininya ya sahabat. Asik ya. Kemudian kita lanjut ke wahana-wahana ekstrim yang ada di Saloka Tempark ini ya. Pertama adalah paku bumi. Jadi permainannya seperti menara tinggi. Kemudian kita duduk. Di bawah ke atas paling puncak. Kemudian setelah sampai di atas itu. Seperti dilepaskan sampai dengan tengah-tengah permainan. Kemudian dinaikkan lagi ke atas. Seperti itu. Ini juga termasuk wahana ekstrim yang minimal tinggi badannya itu 130 atau 140 cm. Seperti itu ya. Wahana selanjutnya yaitu senggal-senggol. Ini adalah mobil-mobilan. Dimana serunya adalah kita bisa kejar-kejaran. Sambil tabrak-tabrakan. Nah untuk merekam wahana ini. Kita harus meminta tolong petugas ya sahabat. Karena ada arus listrik statisnya yang tidak diperbolehkan kita untuk memegang handphone. Wahana selanjutnya adalah obat abit. Nah ini minimal tinggi badannya itu 110 cm untuk menaiki wahana ini ya sahabat. Asiknya kesaloka ketika keadaannya sedang sepi. Kita bisa menaiki wahana berulang kali sepuas kita tanpa perlu membayar lagi ya sahabat. Nah asik nih sambil diayun-ayun naik obat abit. Kemudian wahana ekstrim selanjutnya adalah wahana roller coaster ini ya sahabat. Kalau nggak salah tinggi minimalnya 140 cm. Ini cocok ya bagi penggemar adrenalin. Walaupun memang tidak ada yang terbalik. Hanya naik turun secara ekstrim seperti itu. Tapi ini cukup menantang adrenalin kita. Kemudian wahana selanjutnya yaitu bengak-bengok ya sahabat. Jadi nanti kita duduk menghadap keluar sambil diputar dan dinaikkan ke kiri dan juga ke kanan ya sahabat. Cuma sayang nih kemarin nggak ada yang naik dan kita tipikal yang tidak berani untuk naik seperti itu. Wahana selanjutnya adalah ingan-ingon ya sahabat. Di sini tersaji berbagai macam aneka binatang yang bisa kita lihat. Nah ini aviarinya ada berbagai jenis burung-burungan juga dari angsa, kemudian burung kakak tua, burung makau ya beraneka warna. Cocok untuk pengenalan hewan-hewan kepada anak-anak ya. Lalu ada resiwa ringin yaitu pohon yang bisa kita ajak bicara. Selamat siang. Boleh aku kenalan? Namanya siapa? Hai Anji Issa. Issa apa kabar? Hai Anji datang dari kota mana? Wow, belum sekali ya. Selamat beribu. Penutupan wahana terakhir yang ada di Saloka Tempark ini adalah Cakrawala ya sahabat. Di sini kita menaiki kincir angin yang besar dan kita bisa menikmati pemandangan sekitarnya. Di sini terlihat beberapa gunung, kemudian juga ada danau rawa pening yang bisa terlihat dari Cakrawala ini ya. Bagi sahabat yang berwisata ke daerah Semarang, bisa nih dicoba Saloka Tempark selain menikmati kebudayaan kota Semarang ataupun kulinernya. Jadi langsung saja ke sana ya. And don't forget to let's make our memories. Bye-bye. Bye-bye.